selamat pagi anak-anak selamat pagi ibu baik anak-anak dengarkan ibu ya jadi kita akan kedatangan teman baru semoga kalian bisa berteman yang baik ya sama mereka ada tiga siswa yang baru ya anak-anak di kelas kalian baik nak silahkan masuk kalian harus pindahkan diri kalian ya ke tempat teman kalian baik nak silahkan pindahkan diri kalian ya ke tempat teman kalian baik mulai dari Jessica dulu ya halo teman-teman semuanya kenalin nama saya Jessica saya pindahan dari Nusa Bansa semoga kita makin akrab ya dan kita bisa bermain bareng semoga kalian bisa menerima saya sekolah disini dan makin akrab selamat pagi halo teman-teman semuanya hai semuanya kenalin nama saya Aurel saya pindahan dari sekolah Nusa Bansa sama kayak Jessica dan kita berdua adalah satu kelas semoga kalian bisa berteman dengan saya ya terima kasih bu kita bertiga udah selesai pengetahuan dirinya nih jadi kita boleh duduk kan bu iya nak kalian bertiga boleh duduk dan kalian boleh pilih tempat duduk ya bebas aja asalkan tempat itu kosong hei tunggu kau mau duduk disini kan saya minta tolong jangan duduk disini karena ini tempat duduk sahabat saya yang sudah meninggal jadi kau tidak boleh menepati duduk ini selain sahabat saya maaf jika ini membuatmu tersinggung yang asalkan mas itu gue tapi kenapa sampai segitunya dia kayak gitu gue kira dia udah ngapain gue oh begitu maaf aku tidak mengetahuinya kalau begitu saya akan pindah panas banget sih bumi ini andai aja kalau misalkan ada hujan pasti gue langsung main hujan panas banget oh tuanku yang tercinta maafkan hambamu ini karena dosa-dosa hambamu ini tolong turunkan hujan untuk hambamu ini karena di bumi ini sangat kepanasan kalau tidak turun hujan maka hambamu ini akan mati Tuhan tolong kau buka peminat hambamu ini hehehe karena panas banget udahlah Jess gak usah alay gitu napa sih gue jijik banget ngeliatnya apalagi suara lo iuh jijik banget gue dengerinnya udahlah alay banget sih liat dia orang nanti juga hujan kok udah gak usah alay gitu napa sih eh enak aja lo ngatain gue alay ini gak gak alay kali lo aja aja yang alay sosokan lagi padahal aslinya lo kepanasan kan gak usah berapa gitu deh bilang aja kalau misalkan kepanasan ih jijik banget sih sama lo gue sih ogah banget deket sama lo ih maslim banget sih lo jadi orang astagarell abis-abisanya lo ya kayak tulah banget gak sih abis-abisanya kaki lo ada di meja gak sopan banget sih lo kata sama gue ya gak boleh tau kalau misalkan kaki kita disana kayak gak sopan mana sempak lo keliatan banget lagi gak mau banget sih lo ya biarin lah suka-suka gue lo yang ngatur sih bilang aja lo irikan sama gue udahlah Jess lo usah ngatur-ngatur gue kayak gitu lagian lo juga kayak gini kan gak usah kayak nasetan gue kayak gitu lah bilang aja lo kan lo aja pernah kayak gini waktu SMP mana gak ngaku banget sih lo udahlah guys gak usah berantem kayak gitu yaudah kalian berdua mau beli gue napa lagian ini udah jam cirat loh gue udah laper banget kalian gak mau makan nih kalau misalkan mau makan sini gue biar beliin kalian makanan yaudah deh gue juga kebetulan lagi laper oh iya gue nanti beli sandwich sama green tea ya pakai uang gue apa ke kantin yaudah gue mau nanti beli sandwich 2 sama green tea nya 1 sama cola 1 terus sama onigiri nya 2 ya dan yang bayar itu Aurel boleh ya Aurel please lo kan baik hati dan tidak sombong jadi sekali sekali lah lo terhati gue karena gue gak bawa uang nih kali-kali lo ya yang bayarin gue please sekali aja ya 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 dih siapa lo pake duit gue pake duit emak lo aja sana heh hutang lo tuh 5 ribu ya ke gue biar beli cilok kemarin itu asal lo kagak inget sih ya yang ada hutang lo makin lama ya ge dulu jangan main-main deh gue pokoknya gak mau tau ya hutang lo harus di inunasi gak ada titik gak ada koma inget tuh ya hutang-hutang lo ke gue iya Aurel lo jangan gitu lah sama gue gue kan temen lo tapi buka gue ketinggalan jadi gue sementara minjam duit lo ya peace gue besok bakalan ganti deh uang lo gue janji gue gak bakal bohong sama lo dijamin hutang-hutang gue bakalan nunas secepat pun dan besok gue bakalan nunasin hutang-hutang gue ke lo ya 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 yaudah deh iya gue bakalan minjamin lo uang kok tapi suara lo bisa gak sih janji mutin-putin kayak gitu jijik gue dengerinnya udah gak usah kayak gitu suara lo ya jijik banget gue dengerinnya janji ya besok hutang lo harus tunas oh sejak komiskan lo bohong ini ya uangnya gimana arah pas kan uangnya atau ada yang kurang enggak kok ini uangnya udah pas yaudah gue kekatiin dulu ya terburu nanti belnya udah masuk kalian tunggu sini ya yaudah kau askara agantara kan berumur 17 tahun dan merupakan keluarga CEO terkaya disini apakah itu benar? kita bertemu lagi bukan itu aja tapi kau sangat hebat kan dalam meminum alkohol ya aku sangat kagum kau tetap meminum alkohol dalam 10 botol wah aku sangat kagum denganmu heh muri baru siapa kau? mengapa kau bisa mengetahui identitasku yang sebenarnya? emang kita pernah bertemu? tidak kan? siapa kau sebenarnya? hah aku bukan siapa-siapa aku hanya manusia biasa oh iya bagaimana kita tantangan aja kalau misalkan lo kalah lo harus jadi pembantu gue selama 10 bulan dan begitu pun sebaliknya ya tawarannya itu ya kita harus meminum alkohol dalam 5 botol gimana? lo setuju kalau misalkan lo gak setuju gue anggap lo pengecut ternyata permainan lo sangat licik juga ya oke kalau gitu gue bakalan nerima tantangan lo nah gitu dong gue makin seneng dengerinnya oh iya seneng bisa bertemu denganmu askara bagaimana jika kau menjadi temanku saja kalau tidak mau yaudah itu terserahmu saja baiklah kalau gitu makasih kau sudah memutujui perjanjian ini sampai jumpa nanti malam gue harap lo datang lo datang dalam tepat waktu itu aja sisaran dari gue oke kalau gitu gue duluan ya bye eh rel antarin gue ke kemamandi yuk please hmm iya iya tapi gak boleh lama ya kalau misalkan lo ke kemamandi nanti hei jess lo kenapa kayak gituan kayak cacik kepanasan si lo katanya mau ke kemamandi yaudah sana iya sih gue mau ke kemamandi tapi gue ke kemamandi bukan mau pipis tapi gue mau minta tolong sama lo buat lepasin ikatan gue biar rambut gue tuh bagus ya sebenarnya sih gue mau ke salon cuman gue gak ada duit gitu loh tapi ya mungkin bisa gak ya kalau misalkan rambut gue bagus udah bosen gue kalau misalkan rambut gue kayak upin gitu loh lebih baik rambut gue kayak bagus gitu bosan gue rambut kayak ginian ya gue pengen lah punya rambut sebagus yang di tiktok itu yang gue tunjukin kemarin itu yang lagi viral ya gue pengen dong rambut gue kayak gitu hah demi apa lo baru kali ini mau ubah rambut lo biasanya lo males gitu tapi yaudah sih bagus aja kalau misalkan rambut lo tuh kayak diubah oh iya itu ikut rambut lo gue minta ya soalnya gue mau ikut rambut nih panas banget anjir oh jadi lo mau ikut rambut yaudah ambil aja keret gue lagi gue juga udah gak pake lagi kok oh iya nanti pas lo ngebah rambut gue ya bagus ya biar gue tuh cantik gitu eh real ini udah selesai belum kaki gue sakit banget nih berdiri mulu udah belum lama banget sih iya jah sabar ini lagi dikit aja selesai kok udah nih sabar aja lagi dikit aja ya akhirnya selesai juga coba deh lo lihat pasti lo cantik banget anjir hah ini sih pesan gue gila sih rambut gue bener-bener bagus banget tuh jadi salting deh kayaknya gue jadi cocok nih jadi artis bagus banget tuh kan udah gue bilang kalau misalkan rambut lo tuh kalau diubah tuh bagus banget oh iya gimana rambut gue bagus gak ya pastinya bagus dong apalagi kalau misalkan rambut lo tuh diikat pasti cantik banget gitu loh hah beneran kalau misalkan rambut gue tuh diikat gue bakalan cantik gitu wih kayaknya lo bener-bener banget muci gue sumpah ya gak kerasa banget kalau misalkan rambut gue tuh diikat bakalan cantik gitu oh iya kita mending ke kelas aja yuk siapa tau si naura udah nungguin kita disana muci gue bi 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 udah pelihat mama gak soalnya mama gak kelihatan dari tadi oh sekarang nyonya lagi ada arisan non jadi kemungkinan dia pulangnya jam 9 malam emang kenapa non oh mama lagi arisan ya oh iya bi nanti kalau misalkan mama udah pulang bilangin ya kalau misalkan naura lagi ada urusan jadi naura harus keluar bilangin gitu ya bi bi ya mama gak khawatir sama aku oh gitu ya non siap non nanti saya akan sampaikan ini ke nyonya kalau misalkan nyonya udah pulang oke bi makasih ya bi udah mau bantu aku kalau gitu aku duluan ya bi nanti aku bakal gak pulang malem kok sorry ya kalau misalkan gue lama datengnya tadi ada urusan mendadak oh iya apakah sudah siap hari ini hmm gak apa-apa kok lagian gue juga perlu nyampe oh iya gue mau misal minuman dulu ya lo tunggu sini bagaimana naura apakah sudah siap hari ini siap-siap untuk kalah kali ini kau tidak perlu bersombong seperti itu askara agantara kau sebaiknya diam saja kita juga belum tahu siapa pemenangnya nanti sudah aku katakan naura aku gak pasti menang dalam permainan ini apakah sudah mempercayaku sekarang lain kali kau tidak perlu menantangku seperti ini karena sudah pasti menang karena aku suka minum alkohol tenang saja aku tidak akan menjadikanmu bapu karena aku tidak membutuhkan bapu sepertimu kau mengerti terselamu saja aku tidak peduli dengan urusanmu jika kau sudah menang ya aku akan mengucapkan selamat kalau begitu aku akan pergi hei ada apa denganmu apakah kau sangat marah karena kau tidak menang hei askara aku tidak marah denganmu tapi aku sangat kesal dengan sifatmu yang sangat sombong itu lihat saja nanti aku akan menang dalam permainan ini lihat saja nanti kali ini aku akan membiarkanmu menang kalau begitu aku akan pergi dari sini hei tunggu hah ada apa dengan askara kenapa sangat dekat sekali aku hanya ingin meminta satu permintaan kepadamu aku hanya ingin kita menjadi teman bukan musuhan apakah kau setuju hei askara berjauhlah dariku karena aku tidak suka berdekat dengan laki-laki berjauhlah dariku askara berjauhlah hei askara maksud lu apa kayak gitu ha gue tuh paling gak suka ya deket-deket sama lo gue tau ya kalau misalkan lo tuh cowok playboy di sekolah kita jadi lo gak usah pura-pura bego lo kira gue bodoh apa heh tentu saja tidak jadi lo gak usah membodohi gue dan gue gak bakal jadi teman lo karena gue gak suka berteman sama lo lo ngerti jadi sekarang lo mulai menjauh dari gue karena gue gak suka ya deket-deket sama lo naura gue yakin kalau misalkan kita bisa menjadi teman dan lo bakal selawati buat gue gue juga bakal selawati buat lo lihat aja nanti tuh naura mana lagi udah malam tapi dia gak pulang kenapa dia gak pamit aja sih ke aku dia gak khawatir kayak gini naura kamu kemana sih nak diam segini kalau belum pulang mama khawatir sama kamu udah mah mama gak usah telepon naura karena naura udah pulang maaf ya mah udah bikin mama khawatir sebenarnya hp aku lagi robet jadi aku gak bisa telepon mama maaf ya mah tapi aku janji gak bakal ngulang itu lagi akhirnya nak kamu udah pulang juga mama khawatir loh sama kamu lain kali kamu gak usah ngulang kayak gitu lagi ya mama khawatir banget sama kamu oh iya kamu abis dari mana kenapa kamu gak ngabarin dulu ke mama kalau misalkan kamu mau pergi iya mah maaf aku gak bakal ngulang itu lagi kok kata bibi mama lagi ada arisan jadi aku gak mau ganggu mama maaf ya mah iya nah gak apa-apa mama udah maafin kamu kok tapi kamu harus jujur ya sama mama kamu udah dari tadi kemana aja sampe jam 10 malam kamu udah pulang duh gimana nih mama gak boleh sampe tau itu aku tadi ketemuan mas sama temen aku temen baru aku terus kita nongkrong deh di cafe jadi kita ngobrol aja gitu loh ma sampe ngeliat waktu yaudah ma aku ke kamar dulu ya ma nora sampe kapan kamu bohongin sama mama mama tau kamu itu cuma minuman alkohol semenjak kamu belajar dari pdg kamu jadi berubah sifat kamu kelakuan kamu dan lain-lain sekarang nora yang mama kenal sudah berubah selamat menikmati loh mama mama disini eh anak mama udah bangun oh iya nora sampe lagi cepetan mandi habis itu kamu sarapan mama udah masakin makanan kesukaan kamu loh ini baru kali ini mama masak pasti kamu suka deh sama masakan mama mudah-mudahan kamu suka deh sampe lagi cepetan mandi mama bakalan nungguin kamu ya di ruang makan sama papa hah emang mama udah bisa masak ya aku baru tau kalau misalkan mama bisa masak oh iya bibi mana biasanya kan bibi yang bangunin aku ke sekolah oh katanya sih dia bakalan izin sampe lima hari karena ibunya yang dikampung lagi sakit jadi dia harus dirawat yaudah nora mama ke meja makan dulu ya sana lagi cepetan mandi andai dia itu adalah orang tua kandungku pasti aku sangat senang apalagi orang tua kandungku sama sekali tidak peduli denganku eh nora kamu udah siap sini kih duduk kamu selapan dulu sebelum masuk sekolah masakan ini kenapa masakan ini mirip sekali dengan mampu kandungku kenapa rasanya sangat mirip aku sudah berusaha untuk melupakan semuanya tapi kenapa aku semua ingat ini semua walaupun aku benci sama mama kandungku sendiri bagaimanapun dia tetap mama kandungku aku kangen mama nak kamu kenapa diam apa kamu gak suka ya sama masakan mama kalau gitu kamu gak usah makan sama masakan mama mama bakalan bikin makanan yang baru kok enggak kok ma enggak kok ma maan aku suka banget sama masakan mama rasanya enak banget jadi pengen deh dimasakin mama setiap hari pokoknya masakan mama paling the best deh pokoknya suka banget deh sama makanan mama nora nora gimana sekolah benar kamu bagus gak atau ada teman-teman kamu yang gangguin kamu bilang aja ya ke papa papa bakalan kasih dia pelajaran nanti dan tau aja siapa papanya gak ada aku pak malahan teman-teman aku baik banget sama aku ya walaupun ada sih musuh aku aku juga mau kasih dia pelajaran nantinya papa liat aja nanti kan aku ada mafia tuh ya pastinya aku harus kasih dia pelajaran dong ya kali kagak papa tenang aja deh pokoknya Pak Tono tolong antarkan saya ke supermarket ya karena saya ingin membeli sesuatu disana oh oke noon bener lagi ini juga sampai kok ke supermarket ya 출ing-tong ngomong aja kita tepat waktu belinya nambah senang marah deh mahan kita justru beli bahan-bahan untuk makanan disini banyak banget lagi makanannya bingung banget mau beli apa apa gue beli semis aja ya yaudah deh oh 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 oh